Libur lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Dan kawasan Ancol menjadi salah satu tujuh wisata favorit baik bagi warga Jakarta maupun dari luar kota. Dan sudah ada Ardia Rahmah yang akan melaporkan serunya libur lebaran di Ancol. Dan silakan Ardia. Peter dan Alice bagi warga Jakarta yang tidak mudik atau kembali ke kota asal mereka masing-masing ini menghabiskan waktu di tempat wisata seperti misalnya area Ancol. Banyak sebenarnya wahana-wahana yang bisa digunakan dan juga dikunjungi oleh pengunjung misalnya Dunia Fantasi. Lalu ada pantainya, lalu ada kolam renang luas yang bisa digunakan oleh pengunjung. Tapi tidak banyak yang sadar kalau ada tempat yang sangat rindang, asri dan juga nyaman bagi keluarga terutama untuk menghabiskan liburan ya. Nah disini ada outbound di dekat pasar seni mungkin sekitar 10 meter lah dari pasar seni yang seluas 200 x 100 meter. Nah disini pengunjung bisa mencoba 5 jalur mulai dari yang mudah, mudah sekali, mudah, sedang, sulit hingga yang paling sulit. Nah ekstrimnya ini untuk flying fox setinggi 30 meter bayangkan di tengah-tengah di pinggir laut juga ada bangunan-bangunan tinggi meluncur dari ketinggian 30 meter. Nah ada yang baru pertama kali mencoba outbound pertama kali dan mengajak 15 keluarganya dari Medan untuk mengunjungi Ancol. Mbak Yanti ini baru pertama kali ya, tadi ketika nyoba, nyoba apa aja gimana rasanya? Hmm nyoba apa ya, jalur paling mudah sih. Gimana rasanya? Hmm seru. Rasanya gimana sih, takut, serem? Ya pasti sih pertamanya serem, tapi setelah jalan sih oke lah. Nah ini kan sebenarnya banyak yang ramai gitu ya, wahana dufan, pantai segala macam, kenapa pilih disini? Hmm yang dilainkan pada macet, susah, malas ngantrinya sih. Yang bisa didapat dari sini apa sih dengan keluarga? Apa disini apa ya? Yang pasti sih ngelatih keseimbangan, terus karena mainnya agak sedikit terem, lebih deket aja. Oke. Makasih ya, nanti nyoba jangan takut lagi. Peter dan Alice yang paling utama dalam menikmati outbound ini adalah keselamatan. Nah keselamatan ini yang paling penting adalah tali karabiner, karena dengan tali ini, ini menahan berat tubuh kita ketika kita naik dalam ketinggian apapun, kita tidak akan jatuh. Dan juga sepatu gunung atau sepatu cats juga penting. Di sini pengunjung bisa membayar 120 untuk 5 jalur, atau jika hanya akan mencoba satu jalur, hanya membayar 80 ribu. Ini buka pukul 8 sampai 5 sore, dan harus perhatikan kalau pengunjung ini bisa menggunakan kendaraan pribadi di daerah Ancol, namun bisa menggunakan bus yang disediakan oleh pengelola, Peter dan Alice. Ya baik, Adia Rahma melaporkan dari kawasan Ancol, Jakarta Utara.